mau enggak mau pemain sepenuhnya harus diisi sama fullback kita jadi kita harus pakai ataking fullback terisi kasih wajah lukshow lukshow closing lukshow dah Rasmus di sana uh peluang pertama dari Rasmus Pailun yo what's up everybody kembali lagi bersama gua sir rapul di channel rapul main game brother gimana kabar lo semua bro selamat datang di konten berdaformasi ya jadi biasanya kalau gua main pes formasi yang pasti atau sering gua pakai dalam 433-451 yang pernah gua bahas di video ini disitu gua bahas dari mulai formasi utamanya kemudian juga advance instructionnya attacking instruction dan juga defense instruction nah gimana ceritanya kalau gua nyoba formasi yang lain yang mana itu bakal gua coba bedah dan gua coba mainkan di bedah formasi ini dan formasi akan coba gua pakai sekarang adalah formasi 532 apakah formasi yang menarik dan juga layak dipakai mari kita coba aja let's go cuy oke bro gua sudah dalam game PS 17 dan sekarang kita akan coba langsung membedah formasi 532 ya di sini gua pakai MU lawan Liverpool yang mana akan terjadi di minggu ini kita ke gameplay dulu kita langsung atur nih formasi base-nya MU 451 berarti kita pakai change formation dulu kemudian kita ke 532 ya manakah 532 532 nya yang kayak gini aja 532 kayak gini ini kemudian pertama gua mengubah dulu untuk Oh gini dulu cuy kalau ke lu langsung ngubah formasi di awal-awal kita atur dulu ke bagian support setting sini dan kita auto line up nya by ability dulu minimal kita udah otomatis mengatur posisi pemain berdasarkan rating mereka yang terbaik untuk posisi yang ada ya oke jadi tinggal kita atur-atur sedikit kemudian yang gua atur pertama adalah disini kita masukin Rasmus Hoilun ya dan jadikan CF jadi dua-duanya CF bukan SS oke kita rada geser ini oke kemudian untuk si MF kayaknya gua makin cobi mainu aja kayak gini Bruno kayaknya lebih di kiri dan juga gua coba Bruno jadi IMF walaupun posisinya setara atau segaris tapi Bruno bakal sedikit lebih maju harusnya sedikit gitu pasnya Miro DMF betul kemudian lukshow nih di kiri tapi juga juga bisa pakai download karena ceritanya kan lukshow sidera ya tapi karena disini lagi main pas nggak apa lukshow aja paling disini gua atur untuk pemain cadangannya gua naik-naikin dulu cadangannya udah sekarang gua masukin Maguayah ganti Lindelof gini untuk formasi utamanya udah kayak gini ya 5 backnya seperti ini kemudian tengahnya di dua ini tiga ini dan juga depannya Hoilun Zikzi jadi rasport pemain-pain saya depan nggak kepake di formasi ini kemudian kita atur ke bagian offensive instruction-nya mulai dari attacking-nya kita bakal main counter-attack lalu kayaknya longpas nih longpas ke center kemungkinan karena centernya ada dua ini fleksibel tentu aja pasti fleksibel supaya gerakan yang nggak kaku support range-nya kita bikin setengah lebih kemudian defense-nya nih defense-nya kayaknya out defense aja karena defense kita ini lima back jadi harus kita langsung mundurin ininya Com containment area-nya itu berarti ke mida ke white ya kita bikin lawan tuh nyerangnya ke pinggir jadi kita agak numpuk di tengahnya ini agresif tapi defensive-nya nggak usah tinggi-tinggi amat bro karena defense kita tuh lima orang tadi jadi di fokusin agak di belakang aja oke kompaknya saya setengah lah cukup kemudian advanced instruction-nya juga lumayan penting jadi mulai dari attacking karena lu bisa kita lihat formasi kayak gini tuh di pinggirnya kosong ya di pinggir kan kosong ada pemain sayap mau nggak mau pemain sayapnya ini harus diisi sama fullback kita jadi kita harus pakai attacking fullback supaya fullback-nya maju mengisi posisi sayap ini dia pasti Lusho, Mazrawi ataupun siapapun yang di posisi back sayap pasti capek banget ya kemudian attack yang kedua kita bisa juga pakai false 9 karena di sini kita punya dua pemain nomor 9 bisa kita manfaatin false 9-nya supaya lebih mundur untuk sesekali nerima bola di tengah lapangan ya untuk defense-nya apa bang defense-nya apa ya kira-kira yang cocok ya yang pasti kayaknya counter target tetap gue pakai sih untuk ketika counter attack masukin ke Rasmus Hoilun buat counter target-nya karena speednya lebih kenceng ya dibanding Zergzi kalau bisa lihat kan untuk gambar di bawah diagram apa overallnya bagusan Hoilun jadi gue pakai Hoilun untuk yang ada speednya kemudian untuk defense yang kedua sepertinya gue akan tetap memakai gegenpress supaya menekan lawan oke kayak gitu kayaknya untuk pada formasi 532 kita akan save dulu kita timpa real marit aja nih nggak penting oke 5212 tadi judulnya 5212 disini bentar disini judulnya 5212 padahal 533 oke jadi IMF dianggap 15212 bolehlah nggak masalah kayak gini ya kita coba langsung di gamenya apakah ini worth atau tidak kita let's go untuk lawannya nih di Superstar 10 menit ya bolanya IPL udah kemudian stadiumnya di Old Trafford malam hari oke kita langsung kick off aja braai oke berada ini dia kita bersiap ngetes informasi 532 ini ini gua skip aja lah ya kita fokus ke game langsung oke braai let's go kick off bedah formasi 532 nah lu bisa lihat tuh langsung si fullbacknya pada maju ya jadi attacking fullback maju ini efektif kayaknya kayaknya ya jadi fullback kita mantu serangan di ini sayap let's go Hoilun kasih pada Zergzi 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 lepas bola gagal serangan pertama kita gagal yang gua nggak tahu nih lebih enak nyerang lewat tengah atau lewat sayap ya kayaknya sih tetep harus lewat sayap karena kita majuin fullback ya Liverpool menyerang kali ini melalui Luis Dias gagal diadang oleh The League tapi ada Mas Rowy langsung diserang bahaya cuy Kobi mainu kasih pada Zergzi dua forward kita Hoilun Hoilun bingung kasih ke sisi kiri ada Lukshow ada Bruno Fernandes Bruno kasih Lukshow kembali Lukshow dari sisi kiri Lukshow slepet gagal mengcaping bola langsung keserang tengahnya langsung kosong yang pertama gua rasakan 532 ini tengahnya kayak agak sepi gitu itu ada tiga pemain tengah ya lumayan ya harusnya diserang-serang kita tapi bagi kita banyak santai Bruno kasih Kobi ih Kobi lepas bola Kobi Brother langsung diserang Brother pelanggan pertama dari Liverpool Bruno kasih pada Zergzi aduh HP gua bunyi Zergzi kasih pada Rasmus Rasmus ke sisi bawah ada Mas Rowy Mas Rowy mencari rakannya Mas Rowy tengah gua kosong amat ya Mas Rowy kasih Rasmus mainu Zergzi 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 kasih kepada Lukshow Lukshow crossing Lukshow ada Rasmus disana uh peluang pertama dari Rasmus Hoilun dan posisi si Bruno yang IMF ini agak maju banget kayaknya kayaknya gua ganti ke CMF aja deh nanti kali ya nanti-nanti ini 30 lah kita coba dulu dia IMF nggak apa-apa tapi pas lagi defense tuh backnya lima berjejer lumayan bantu defense banget sih jadi lebih rame defense nya cuman tengahnya kayak kosong bet kayak langsung tereliminasi dengan mudah ngapain bos ngapain bosku Bruno Fernandes kasih eh Kasemiro Pak harusnya Pak Bruno kasih kepada Arlissandro Martunis Kasemiro Kasemiro ganti sisi Mas Rowy Mas Rowy kasih ke Rasmus Rasmus kasih Mas Rowy kembali Kasih Kobi Mainu Bruno Fernandes gagal ih kehilangan bola Rasmus pas pada Harry Maguaya Harry Maguaya kasih pada Lukshow di sisi kiri fullback yang maju ini lumayan oke dari tadi ada Zergzi disana ditinju oleh Alisson Kobe Mainu shooting ditapis oleh Alisson dibuang saja peluang dari MU lumayan oke so far sih tidak seburgu itu Bruno Fernandes kasih pada Kobi Mainu masuk daripada Zergzi tapi gagal Luis Dias tapi ada Delick mantap sekali Delick Rasmus 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 kasih ke sisi kiri ada Mas Rowy Mas Rowy Mas Rowy crossing ada Bruno Fernandes dibuang dengan salto matis Delick Heading aduh kok sejauhan eh mundur Bang oh mundur Bang Harvey Elliot kali ini Elliot Luis Dias Gapo Robertson maksudnya tapi lepas bola masih Robertson Mainu Lepet nice Mas Rowy nice Mas Rowy nice Mas Rowy guys pada Zergzi eh si Hoilunnya nggak ke sana salah pasing gue gagal boy serangan yang gagal kali ini Liverpool Liverpool kali ini ditangkap oleh Onana Mas Rowy Mas Rowy Bruno Fernandes Rasmus Mainu Mainu kasih per ih kenapa gitu loh tapi udah mau lari ke depan betul belok si anjing Alisson Mazrawi Mazrawi hal ini Robertson dari sisi kiri Robertson pada Luis Dias oh pelanggaran pelanggaran Luis Dias cuy salah apa dia hehehe gue kira pelanggaran gua belum ada gol tercipta sejauh ini menit 35 delik Kasemiro Obimainu Mazrawi Khoilun Kasemiro Bruno Fernandes kasih ke sisi kiri pada Lukshow tapi fullbacknya nih sih beneran mantep di informasi ini ya Lukshow kasih pada Zergzi ih offside anjir tipis pak tipis pak hitungan banget ya Bruno Bruno Heading Bruno berhasil tapi ke lawan Lukshow dapet Lukshow Kasih pada Zergzi Zergzi kasih kepada Bruno Fernandes Bruno Fernandes kasih pada Zergzi kembali Zergzi 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 Lukshow mana nih temen gua ga ada temen gini anjir Rasmus Zergzi Kobe Mainu Uuuh Wih Dih Kobi Mainu Bro Si mencetak Gomloli Pasing Pasing Lini Tengah Sampai ke depan gawang 1-0 kita unggul Brai Itu Formasi apapun gua jago ya 5-3-2 Formasinya Bro Jadi agak menumpuk di tengah pemain jadinya ya Belandangnya juga gua sampe maju ke tangan penalti Cuman second line ini terasa kurang tadi waktu gua pake lu saw di sisi kiri ya Nanti kita liat di reply deh Pas gua mau tarik umpan ke tengahnya ga ada orangnya Pas yang mirunya karena ketahan di belakang buat bantu Nah disini tuh kosong nih Gua ga bisa ngopor ke tengah kan Makanya gua langsung ngopor ke depan langsung ke Hoilun Untungnya langsung Hoilun Zergzi sama Mainu langsung satset satset Itu Posisi dari fleksibel juga ngaruh tadi ya Sehingga temen kita tuh ga harus bener-bener di posisi sakleknya gitu 1-0 kita unggul So far so good formasinya Bisa jadi opsi selain formasi 4-3-3 yang biasanya gua pake ya Oh ini tiga apo Udah mau salah Mau salah umpan mau salah Bahaya suih Tapi Goal cake dan 1-0 kita unggul Di Bobakdo ini mau gua coba sedikit modifikasi ya Kita ke gameplayin dulu Pertama gua coba burungnya jadi CMF aja Kemudian di defensivenya Gua mau coba ini frontline pressure aja deh Sama defensivenya kita naikin setengah Ngaruh ga ya Siapa tau ngaruh Kita coba aja ya Untuk sisanya samain aja Ngga gua ubah Let's go Kita babak kedua cuy Let's go let's go Endo Gagalin lho Umpan Hoilun Kasih kepada Mazerawi Mazerawi Kasih kepada Kobe Mainu Kobe Kobe Sang pencetak gol Mainu masuk ke umpan tarik Tapi gagal Sobolozai Tabrak langsung Nice sekali Hoilun Kasih pada Zirigze Aduh Zirigze Kontrolnya kurang Zirigze Zirigze apa Zirigze sih Gua lupa mulu Zirigze Joshua Zirigze Halisong ke tengah Bukan tengah gua kosong banget ya Hehehe Cuma gua air bye Kasih Miro Kasih Kobe Mainu Mazerawi Hoilun Zirigze Bruno Fernandes maksudnya Tapi gagal Pressing langsung Nice sekali Bruno Oh Mending again Frontline Pressure tetep berarti ya Rasmus Hoilun Aduh Rasmus Peluang dengan Rasmus Kayaknya lebih enak Frontline Pressure bro Dibanding kalau defense ya Dia langsung Press di depan Cuman mungkin Kalau sekalinya gagal Bisa bahaya itu Langsung kosong tengahnya Connor Connor Fixed goal dari Bruno Fernandes Kepedarkannya disana Ada siapa disana Ada Rasmus Hoilun Gak dapet Mazerawi dapet Kasih pada Bruno kembali Hoilun Bruno 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 kasih pada Zirigze Aduh Hoilun dapet Hoilun Apain bang Rasmus ada dimana-mana bang Rasmus everywhere Lukshow Bruno Bruno kasih Lukshow Eh ke Lukshow maksudnya gua Tabrak Zirigze cuy Anjir Corner kah? Corner kah? Corner gaming lagi Oke Corner gaming lagi Dari Bruno Fernandes Kali ini harusnya Seagull nih Eh kebawahin bro Nah gini ya Segini Oke Bruno Fernandes memberikan Umpan yang cakep pada Aduh Gak ada apa ternyata Di Santomartunis Santomartunis pressing Eh loh Gua gegein press loh Mampus Matis delik Kebelakang matis delik Mas Drawi Santai dulu boss Maguiro Ruxo Bruno Fernand Hoilun Bruno Fernandes Ya kepotong Terlalu pelan Umpannya Alisson ke depan langsung Alisson Tapi ada Alisanto Martunis Martunis Ruxo dapet Kasemiro Kasemiro Rasmus Kobi Aduh Kobi Agak bongong Kobi Untur pak Nice sekali Martunis Tapi belum berakhir serangan dari Mo Salah dan kawan-kawan Pada Maguiro Kasih pada Bruno Fernandes Bruno Fernandes kali ini Serangan balik Sid pelanggaran Sid Kasih Rasmus Rasmus Lantai dulu Rasmus Kasih kepada Mazurawi Kasih kepada Kobi Maino Tidak offside Emang offside ya Ih tipis anjir Masa sih kayak gitu dong Offside Masukin mid 64 Bermada gua tambahan Tapi gua ngerasa lebih Lebih apa ya Lebih Panas gitu Setelah gua ganti formasnya jadi Frontline pressure di defensifnya ya Sanjir Apa lu pikir? Mampus lu aja Langgaran nampaknya Langgaran oleh Lok Show Ada yang ngelolain siapa? Kobi Maino ya Masukin dari Arnold Ada Endo Endo Mau kemana kamu Endo Tabrak Nice sekali Lok Show Gak bisa lu Gak bisa lu Melewati defense 5 back gua Alexander Arnold Oblozai Gak taruh Endo Kumpan panjang pada Gapo Gapo Gak jelas si Gapo nih anjir Gak mau dapet bola apa? Eh salah pencet Salah pencet gua anjing Untung aja gak blunder Monana Pas pada Luk Show Pas pada Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno Fernandes again Bruno Fernandes again Ada Zergzi disana Joshua Joshua Aduh Joshua Masuk kotak penalti Joshua Coba lagi corner lagi cuy Masa sih gak gol-gol cornernya Bruno Fernandes Bruno Fernandes Aduh kepelanan eh Terlalu pelan nampaknya Terlalu mudah Gapo Gapo dihajar sama Mazerowi Langsung hilang Mazerowi kasih pada Zergzeh 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 Loksho Aduh Masuk gua ke Hoilun anjir Harry Maguire heading Kasemiro heading Mazerowi heading Nice sekali Lah 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 Ngapain pak Berani-beraninya lu nge-pressing Harry Maguire gua Kau bimainu Kasih ke Rasmus Ih jauh amat bolanya Masukin M77 Kasemiro Bruno Fernandes Pelanggaran sih? Enggak pelanggaran Oke fine Matis Delic Matis Delic Santai brother santai 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 aman ya aman aman Oke Kasih Bruno Fernandes Who's gonna make this this? Bruno Fernand Joshua Hoilun 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 kasih Bruno Bruno Kasih Zergzeh 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 Bruno Fernandes again Agak maksa Gak ada goal tambahan nih anjir 2 goal gitu loh biar Gak 1 goal banget Kita coba ganti depannya ya Nah kayaknya kalo udah di babak kedua akhir gini Kita bisa manfaatkan Main yang punya speed Jadi kita ganti Rashford Gitu ya kan Mainnya bisa kita ganti sama Mezan Mount misalnya Boleh biar ada stamina nya Oke Dua pemain kita langsung masukkan dan kita mengganti Kita coba manfaatkan Rashford dengan speed nya Bruno Fernandes Rashford Kasih Lufshow Langsung pasing pasing yang oke Rashford dan Lufshow Masuk kita kasih Rashford lagi tapi gagal Bahaya cuy Tabrak Rashford Yaelah Rashford Hihihi Pergantan main Gravenberts Dan Mark Allister Kenapa Aku penuh Temukan Rambut Dan Betul Manajer Enfrent Yang Tepuk 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 Kasih Lufth Dan Tepuk 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 Masih Rashford 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 Ganti CC kepada Mazrawi Peluang terakhir kah? Peluang terakhir Benar-benar gol Hoilun Ih disalto Hoilun Anjir gagal gol tapi Bicycle key 4 menit tambahan waktu Mampu kaitan nyetak gol Di sisa waktu ini Kenapa tengahnya kosong banget ya? Masih lihat tengahnya bolong Kasper pada Hoilun Aduh kerbuka maafan Virgil Bahaya cuy Menitmati akhir Menitmati akhir Ih ada Lissandamartu Nis cuy Kasemiro Kasemiro salah pasing Kasemiro Nah bertanggung jawab Kasemiro pada Oh nanana Oh nanana Dan berakhir Sudah pertandingan Berdaformasi kita Formasi 5-3-2 Sekarang akhir 1-0 Untuk MU Gol tunggal dari Kobi Mainu Secara statistik sih Kita gak superior-superior banget ya Statistik kita juga biasa aja lah Kita coba cek Secara statistik ya Posisi yang kita unggul Shooting juga unggul Walaupun gak terlalu banyak Pasing komplit juga unggul Kitsubray Temenok dengan set Tengah ada Joshua Zergji Dengan satu asisnya Pada Kowimainu Jadi itu dia Untuk berdaformasi kita 5-3-2 Kali ini Kalau lu ngerasa cocok Bisa lu pake Atau lu coba Kalau lu bisa ngasih Masukan bank ya 5-3-2 Harusnya di ini-ini Juga boleh Tulis di kolom komentar Nanti kita coba Formasi-formasi lain Di bedaformasi selanjutnya See you next time brother Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax